Halo teman-teman balik lagi sama gore mora dan kali ini kita mulai lagi di Planet Zoo dengan new episode new episode series ya maksudnya di North America dan Yap sekarang kita berada di North Amerika ayah North Amerika North Amerika Amerika Utara ya teman-teman dan disini kita ada banyak sekali is ada banyak sekali hewan baru di DLC North Amerika ini yang bakal kita bikin eksibitnya di kebun binatang kita ya dan ini namanya adalah bentar-bentar-bentar gue stop dulu seguh-guh dulu gue balikin dulu kameranya Iya kita ada di Mount Lake ya teman-teman nah ini dia nih dan seperti biasa disini gue bakalan kenalin dulu entrance nya dan kita bakalan berkeliling sebelum nanti kita bakal bikin eksibitnya tiap hewan-hewannya Oke jadi happy watching and welcome to Mount Lake suhu Oke teman-teman jadi disini seperti biasa kita bakalan sedikit tour dulu tour dan juga gua bakal kasih tahu nih ada tempat apa aja di area entrance ini ya kan Nah untuk disini untuk kebun binatang masih gua tutup sih karena sementara kan ini masih under maintenance under apa ya masih dalam tahap pembangunan juga kan jadi gua nggak mau langsung ngebuka nanti aja dulu terus kemudian ada main entrance main entrance nya disini terus disini ada VIP entrance dan disini ada park entrance park entrance ini nanti bakalan ada Keno dan juga mungkin ada Riverboat yang bakalan ngelilingin ini sih nanti nah ini juga cukup luas bakalan keliling ngin area ini dan gue juga rencana bakal bikin eksibitnya di daerah sini dan kalau misalkan bisa sih di area pegunungan sini mungkin biar lebih bagusnya kita bakalan coba tour aja first person aja biar kalian bisa lihat semua detailnya kalian bisa tahu Oh ini ini tempat-tempatnya Oh ini ini dan ini dan itu oke jadi kita bakalan langsung aja mulai first person tournya Oke teman-teman jadi mungkin kita bakalan mulai dari oke main area aja deh kita langsung ke main area nah disini kita bakalan menuju ke area depannya sini mungkin bisa lewat sini sama lewat sini sih bakalan lewat sini aja dan disini kita bakalan disambut dengan beberapa information board dan juga mungkin penunjuk area disini udah ada informasinya waterboard Keno terus main entrance ATM and cafe and parking disini di bagian teman-temannya juga udah kasih kursi-kursi dan juga tempat sampah juga ya kan kalau nanti bakalan banyak pengunjung kalau banyak pengunjung itu bisa bakalan banyak sampah berserahkan juga sih terus di bagian sini sebenarnya tidak terlalu banyak itu ya tidak terlalu banyak dekorasi-dekorasi tapi tapi gua kasih dekorasi yang sesuai aja kayak lampu-lampu kursi dan juga di sini ada patung singa dan ada tiang bendera yang sama sekali belum ada benderanya harusnya kita kasih bendera Amerika ya teman-teman nih tapi nggak papalah nanti aja nyusul nah disini ini tempat sampahnya model kayak gini dengan tempat sampah nah disini kita kemana dulu ya ini kan ada dua pintu masuk di teman-teman ada yang yang sebelah kiri dan juga ada yang sebelah kanan Nah kalau yang sebelah sini ini khusus VIP tiket atau VIP guest nah disini juga udah ada ATM ya kan TM terus disini juga ada semacam informasi-informasi board juga disini juga ada dekorasi-dekorasi gitu kan terus kalau di dalam sini ya seperti yang gue bilang karena ini tempatnya VIP jadi disini tuh ya jalur khusus lah jalur-jalur cepat nggak perlu apa-ngapain nggak perlu lama-lama untuk ngecek tiket lagi kan jadi disini langsung aja terus ini juga udah ada ada information information loket juga ya jadi disini itu ya pokoknya gitu lah tempat khusus untuk para VIP jadi langsung kok langsung nyelonong ke sana sebenarnya ini tempatnya agak nanggung dikit sih agak kurang gede dan disini ya kayak gini aja sih enggak ada dekorasi yang gimana-gimana gitu terus ruangan-ruangannya juga sebenarnya ini kosong sih enggak ada something di dalam sini mana ada ATM dan juga mungkin ada ya vending machine untuk minuman enggak ada benar-benar kosong sih disini untuk main entrance nya ada di sebelah sini teman-teman sorry ya ini kita mutar dulu disini jadi disini untuk main entrance jadi sebenarnya disini untuk para guest regular di sebelah sini mereka mereka bisa ngambil tiga dua disini ada itu ya ini buat ukuran orang aja sih biar enggak kebesaran juga gue bikinnya jadi ini ada orang-orangnya disini ambil tiket disini terus kemudian nanti bakalan masuk nah ini gua halangin karena ini khusus entrance buat eh tak karena disini juga ada top rom Nah setelah itu nanti disini kita bakalan masuk ke dalam ya kan jadi sambut ada tulisannya disini welcome to Mount Lake ya harusnya kita masuk disini kita langsung ke ya masih satu area ini main area nya disini cukup luas ya teman-teman disini sengaja gua kasih luas karena biar pengunjungnya enggak desek-desekkan nah di sebelah sini nih ada beaver-beaver kb-beaver harusnya tulisannya beaver ya disini gua bisa jadi beaver-beaver terus kemudian ya gini lah ini adalah cafe dimana ini tempat yang cozy juga sih karena ini langsung ke arah River Lake nya disini kita bisa langsung lihat gunung terus juga ada keno keno di sana yang habis dipakai terus ada jembatannya juga terus sejauh mata memandang itu sungai cuman disini ya masih kosong ya karena kita belum mulai ini terus ini juga ada coffee shop dan ya gua juga enggak lupa untuk kasih toilet sini Oke jadi untuk bagian ini disini cuman ada ini aja sih untuk tempat santai juga disini ada gerobak sampah juga untuk mengut-mungutin sampah dan sini ada tempat pintu keluar tuh backstage nya dari cafe ini tuh mungkin area ini ya kayak gini sih teman-teman cukup gua bikin cukup luas aja dan disini nanti untuk para VIP guest bakalan keluar disini terus ini juga ada beberapa bench bench atau tempat duduk itu buat santai-santai mungkin sambil makan makan atau mungkin santai lah pokoknya buat tempat santai lah nah sekarang gua mau ngajak kalian untuk ke wooden 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 cafe yang ada di sini nih teman-teman di sini menurut gua tempatnya cukup cozy ya kemarin itu agak kosong di sini dan harusnya 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 gua udah mulai tanpa ini ya teman-teman tapi kira-kira berasa disini masih kosong dan kurang juga ya yaudahlah gua tunda untuk beberapa hari buat ngebild ini walaupun sebenarnya jadinya juga kayak rada nanggung gitu tapi ya itu oke sih daripada kosong juga disini Oke teman-teman jadi sekarang kita bakalan langsung aja naik ke wooden coffee dan wooden exhibitnya di sini sebenarnya bukan exhibit yang begitu besar sih di sini cuman ada satu exhibit gila saja bat gua bikin agak sedikit ramai sih di sini supaya lebih asik aja sih tempat satu kok bisa kayak gini guys Waduh kita coba lompat jadi ke atas gini ya Oh sorry 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 Oh my God Aduh sorry guys kok bisa jadi lompat ke atas itu ya goib ya goib banget nah sekarang ini kita berada di dalam exhibitnya nah disini cuman ada satu exhibit glass dan disini cuman ada exhibitnya dari di boa konstriktor ya ular boi ya teman-teman nah ini dia nih kalau kalian lihat nih disini ular boi bukan tapi disini cuman ada satu ekor sih gua sengaja emang enggak masukin dua ekor ya kan karena nanti sih sementara untuk sekarang satu ekor aja terus disini gue coba kasih juga beberapa dekorasi yaitu kayak semacam buku-buku yang ngelebuk kayak gitu information board itu kan tentang ya dibawa konstruktor ini dari mana asalnya terus ciri-cirinya kayak gimana terus bentuknya juga seperti apa panjang lebar dan pokoknya semuanya deh jadi sih ini kayak buku-buku gitu kan disini juga ada information board dan disini ini gua bikin seperti sebuah akuarium yang sangat spesial karena disini gua kasih juga exhaust ya kan langsung jadi udaranya tuh terpilter ya teman-teman nah disini juga ada salah satu dekorasi juga sih disini ada exhibit juga cuman disini exhibit yang offline ya kalau dibilang off karena ini cuman aja just decoration aja enggak kayak yang ini jadi ini cuman pelengkap lah teman-teman nah terus kemudian disini juga jadi tempat santai sih nah karena disini juga gua sediain beberapa bangku-bangku yang ya gua sediain untuk pengunjung juga Oh ya terus disini juga nih guys di luar sini kalian bisa bersantai juga karena disini udah ada meja dan kursi buat santai gitu kan sambil ngelihatin pemandangan-pemandangan dan juga mungkin ya suasana-suasana di sekitar lah terus ini bisa nyambung ke bawah loh tuh bisa kelihatan juga sama orang yang lagi nyantai di bawah sini sih keren nah jadi itu dia yang di atas sini gua juga udah kasih speaker informasi di sini dan yaps pokoknya semuanya sudah tercover dengan information board dan sekarang kita menuju ke bawah nih di bawah sini nah ini di bawah sini jadi kayak ya Hello Pak Oh ya ini ibu security kita ya jadi di bawah sini itu adalah minibar di sini masih belum ada sama sekali alat-alat coffee bar nya karena belum gue ambil dari eh zu yang satunya ini zu yang belum sama sama sekali kita buat ya udah dibuat sih cuman kita enggak enggak main di sana nah disini juga ada bar buat tempat duduk terus di sini juga ada ya di sini ada ya market lah beli souvenir souvenir dan juga di sini ada minuman gratis free buat kalian pengunjung di sini ya teman-teman di sini ada gulpey yang rasa yellow ya yellow water dan juga di sini ada pink waterways nah disini menariknya gue bikinin juga untuk arcade game di sini masih mati ya di sini frog ya ya frog gitulah gamenya frog tentang si kodok ini ya nangkep di kodok kali ya Nah di sini terus di sebelah sini juga gua kasih arcade buat balap-balapan mobil nih guys dan sepasangnya jadi kiri-kanan gitu di kalian bisa main berdua atau multiplayer untuk balapan bareng ya kan nah disini juga ada foodshop if beef nah disini gue juga kasih dekorasi kayak di sini ini kan area-area souvenir dan market gitu kan jadi kalian bisa beli di sini untuk ya souvenir souvenir baju terus ya ada boneka juga ada ada berbagai macam souvenir buku-buku dan ya banyaklah seperti yang kalian lihat di sini dan ini itu adalah bloplet bloplin bloplinnya dari Ricis ya Ricis bukan Ria Ricis ya tapi Ricis orang bule lah teman-teman dia juga udah banyak banget untuk bloplinnya jadi ya inilah bagian ada yang lain juga sih terus di sebelah sini di sini adalah tempat makan ya jadi bar cafe and stick gitulah makanya banyak kursi-kursi di sini karena di sini jadi tempat makan nah disini tadi area buat ngopi-ngopi santai ya kan ngopi ngopi ya jadi anak eh apa lagi namanya eh begitulah punya jadi tempat santai di sini ah terus kemudian ini bagian backstreetnya udah habis gitu doang sini sih nah tinggal nunggu penumpang pengumpang tinggal nunggu pengunjung aja nih tinggal tunggu pengunjung datang ya kemungkinan bakalan rame sih di sini udah ada CCTV juga nah mungkin di area sini mungkin kurang lebih segini sih teman-temannya di seperti yang kalian lihat Oke dari sebelah sana sampai ke sini eh udah jelas ya tuh sekarang kita menuju ke area berikutnya mungkin ini terakhir sih karena udah habis sih areanya mungkin nanti kita bakalan bikin langsung exhibit pertama nah disini ada satu lagi nih coffee shop juga cuman di sini menarik ya friendly it's ya family friendly lah kalau di sana tadi ya buat anak-anak muda ya kan 15 tahun ke atas atau mungkin 17 udah udah dewasa-dewasa gitu kan di sini buat anak-anak ini ramah anak karena kenapa karena di sini ada talent show jadi di sini gue bikin ada sedih satu pojok ini gue bikinin talent show jadi ini kayak semacam apa ya gue talent show gitulah ya kayak in mereka storytelling gitu atau ya eh apa namanya stand-up komedi gitu kan cuman yang fan-fan gitu tentang animal maybe pokoknya gitulah di sini duduk itu kan ngumpul saat contohnya kita duduk nih ya kan kalau nunggu talentnya talentnya ntar datang si siapa namanya si educatornya datang untuk masih ya kasih hiburan lah itu sambil minum-minum santai ya kan sampel chill-chill di sini nah jadi ini dia teman-teman untuk area entrance nya tadi seperti yang yang kalian lihat sudah ada main entrance terus juga ada wooden coffee shop dengan exhibit dan juga ada ya reguler-reguler minimalista food shop juga di sini terus kemudian juga tadi udah kita siapin yang kalian lihat di sini ada entrance buat ke River Booth dan juga Keno Adventure mungkin ya gitulah mungkin untuk area nya itu aja sih lo guys jadi ini dia untuk entrance kita sekaligus ini juga membuka episode pertama kita dan perjalanan baru kita di North Amerika yaitu di Mount Lake Zoo Oke teman-teman jadi mungkin untuk episode satu ini mungkin ini aja dulu dan kalian udah bisa lihat jelas ya ya nanti dan ya ya mungkin itu aja terima kasih buat kalian yang udah nontonin dan yu di next part gue remora bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati